Halo sobat semangat pagi ya tetap semangat pagi selalu semuanya ya Oke pagi ini pemantauan visual merapi dari pukul 04 dan pukul 7 visual merapi tertutup kabut dan awan yang tebal tapi dari pukul kurang lebih kosong-kosong sampai jam tigaan pagi visual merapi mulai terlihat dan nampak guguran-guguran lava bijar ya beberapa lava bijar guguran masih ke arah barat daya ke kali kerasa dan kali boyong pantauan saya datang ke lokasi pukul 04 sudah tertutup kabut dan saya hanya bisa mengabadikan momen secara foto Oke teman-teman kita saksikan foto yang bisa saya abadikan walaupun hasilnya kurang bagus hai 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 oke teman-teman berikut akan saya informasikan laporan aktivitas gunung api periode pengamatan tanggal 16 Februari 2021 mulai pukul kosong-kosong sampai pukul 06 waktu Indonesia Barat meteorologi cuaca berawan dan mendung angin bertiup lemah ke arah timur suhu udara 13.5 sampai 25.3 derajat Celcius kelembapan udara 75 sampai 79 dan tekanan udara 626 9 sampai 704.8 mmhg secara visual gunung jelas kabut 0-1 hingga kabut 0-2 asap kawah tidak teramati teramati 12 kali guguran lava bijar dengan jarak luncur maksimum 1500 meter ke arah barat daya kegempaan guguran jumlah 38 amplitudo 3-24 mm dengan durasi 12.8 sampai 96.8 detik Hai hybrid atau fase banyak jumlah 1 amplitudo 3 mm SP 0,8 detik durasi 9 detik Hai jadi kesimpulan di sini ya teman-teman tingkat aktivitas gunung merapi masih level 3 atau siaga Hai rekomendasi potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi sungai kuning boyong bedok kerasak bebeng dan putih sejauh maksimal lima kilometer sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi erupsi eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya masyarakat agar mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputaran gunung merapi penambangan di alur sungai yang berhulu di gunung merapi dalam krb3 direkomendasikan untuk dihentikan pelaku wisata direkomendasikan tidak melakukan kegiatan pada daerah potensi bahaya dan bukaan kawah sejauh 5 km dari puncak gunung merapi jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan maka status aktivitas gunung merapi akan segera ditinjau kembali sumber data ksdm badan geologi pvmbg balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi BPP TKG Hai berikut saya sampaikan volume kubah lava 2021 saya kutip dari channel YouTube BPP TKG sewaktu Ibu Humaydah menyampaikan live streaming Zoom kemarin sore morfologi barat daya volume kubah lava mencapai 350.000 m3 pada 13 Februari 2021 laju pertumbuhan 38.000 m3 per hari sintesa aktivitas vulkanik saat ini erupsi sudah terjadi magma keluar terjadi pelepasan tekanan yang tadinya mengarah ke barat data pemantauan seismik deformasi dan gas menurun tak ada tekanan magma berlebih yang mencerminkan tambahan suplai magma arah erupsi ke barat daya daerah potensi terancam bahaya saat ini ke arah barat daya intensitas erupsi terhitung masih rendah kecepatan pertumbuhan kubah lava 38.000 m3 per hari per 13 Februari dengan rata-rata sebesar 10.000 m3 per hari jarak awan panas maksimal 3,5 km masih cukup jauh dari pemukiman yang berjarak 6,5 km tanggal 4 Februari 2021 menunjukkan adanya perubahan morfologi area puncak adanya pertumbuhan kubah namun hingga saat ini tidak teramati kembali dikarenakan tertutup kabut atau asap kesimpulan gunung merapi kembali erupsi sejak 4 Januari 2021 aktivitas erupsi berupa guguran lava dan awan panas sejauh maksimal 3500 m dengan rata-rata kurang dari 1000 m sejak 7 Januari sampai dengan saat ini telah terjadi 97 kali awan panas tanggal 4 Februari 2021 menunjukkan adanya perubahan morfologi area puncak adanya pertumbuhan kubah potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor sungai kuning boyong bedok kerasak bebeng dan putih sejauh maksimal kilometer sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau maksimal 3 km dari puncak saat ini di hulu sungai keboyong kerasa terdapat endapan awan panas sebesar 262.000 meter kubik hujan abu juga sudah terjadi di sekitar gunung merapi masyarakat dan pemerintah daerah agar mengantisipasi bahaya lahar di sungai-sungai yang berhulu di gunung merapi di daerah luar potensi daerah bahaya saat ini kondunsif untuk beraktivitas sehari-hari diharapkan kondisi ini dapat berlangsung seterusnya namun jika terjadi perkembangan erupsi yang mengarah ke daerah tersebut dan mengharuskan untuk menjauh kembali maka setidaknya masyarakat sudah memanfaatkan waktu yang ada dengan baik hal ini sesuai dengan konsep living harmony dengan merapi Oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini semoga informasi ini bermanfaat bila mana ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf kalian bisa koreksi di kolom komentar tetap dukung channel ini agar terus semangat untuk berkarya memantau memvisualkan merapi setiap harinya terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati